Selamat pagi Semoga pagi hari ini Anda sekalian boleh bangun dengan kesegaran yang baru setelah peristirahat semalam dan kiranya damai suka cita Natal boleh tetap memberi semangat kita di dalam menjalani kehidupan yang boleh dikatakan menggunakan tatanan kehidupan yang baru di tengah masa COVID-19 ini dan sebelum kita memulai aktivitas ataupun kegiatan rutin sehari-hari kita baiklah kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini dan sebelum kita mengikuti renungan ini baiknya kita akan berdoa dulu bersama Mari kita berdoa Bapak surgawi kami mau berterima kasih untuk pimpinan untuk penyertaan dan perlindungan yang kau berikan bagi kami di dalam istirahat kami sepanjang malam hingga pagi ini kami boleh bangun dengan kesegaran yang baru dan pada saat ini kami tengah bersiap untuk boleh membaca firmanmu boleh mendengarkan renungan yang akan boleh menjadi bekal bagi rohani kami di dalam melakukan aktivitas kami sehari lepas sehari sepanjang hari ini khususnya mohon kiranya yang kau mampukan kami boleh membaca boleh merenungkan dan juga boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari lepas sehari kami kami mau serahkan seluruh jam sepanjang hari ini hanya di dalam kuat kuasa perlindungan tangan kasihmu saja terima kasih Bapak kami mau naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yesus selamat kami yang hidup Amin pagi hari ini tema renungan pagi ini adalah damai sejahtera di bumi dan Nats Pembimbing dari kitab Lukas 2 ayat 13 dan 14 saya akan bacakan dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malekat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya demikian firman Allah syukur kepada Allah terima kasih kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh sutari kisya pada pagi hari ini Shalom selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus saudara kisah natal dari si kecil Jessica siapa tahu bisa menjadi bahan inspirasi dalam merayakan natal dari tahun 2020 ini begini kisahnya saat malam natal di sebuah panti asuhan setiap anak-anak diminta untuk membuat palungan tempat Yesus dibaringkan anak-anak itu pun membuat palungannya masing-masing dengan sangat gembira termasuk Jessica uniknya Jessica membuat palungan dengan dua bayi di dalamnya maka Jessica pun ditanya dan ia menerangkan aku hadir saat Maria menaruh Yesus di dalam palungan Yesus melihatku dan bertanya apakah aku punya tempat tinggal? aku bilang aku tidak punya mama juga tidak punya papa jadi aku tidak punya tempat tinggal karena aku tinggal hanya sendiri Yesus bilang aku boleh tinggal bersamanya tapi kemudian aku bilang tidak bisa aku tidak punya apa-apa yang dapat kuberikan sebagai hadiah seperti para majus dan gembala dari timur tapi aku begitu ingin tinggal bersama Yesus aku ingin memberikan apa yang kumiliki untuk dijadikan hadiah pikirku kalau aku dapat membantu menghangatkan dia itu pasti akan jadi hadiah yang sangat bagus aku bertanya kepada Yesus kalau aku menghangatkanmu apakah itu cukup sebagai hadiah? Yesus menjawab kalau engkau menghangatkanku itu akan menjadi hadiah terbaik yang pernah diberikan siapapun kepada aku kemudian aku masuk dalam palungan itu lantas Yesus mengajakku tinggal bersamanya untuk selamanya saudara apa yang kita rasakan ketika kita membaca cerita di atas? tidak berkesan? hanya sebuah cerita fiksi karangan anak bisa saja ini cuma sebagai kisah ilustrasi ataukah kita tersentak dan tersadar bahwa kehadiran Tuhan Yesus itu begitu istimewa dan begitu berharga? manakah yang saudara rasakan? Natal merupakan peristiwa menakjubkan yang membawa sukacita besar Natal menyajikan pengharapan yang sejati tawaran pendamaian yang agung dari Sang Bapak dan perubahan ajaib bagi kita manusia berdosa saudara sayangnya makna Natal semakin lama semakin tergerus oleh perubahan dan percepatan dunia Natal hanya diisi oleh pesta pora dan kesenangan dunia tanpa dia saudara kiranya orkestra sorga tetap terdengar dalam Natal kita tahun ini di tengah-tengah pandemi yang masih terus berlangsung kiranya damai sejahteranya menenteramkan hati kita saudara kehadiran Kristus menghadirkan pendamaian dan damai sejahtera amin mari kita berdoa Bapak yang baik terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan telah lahir di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak terima kasih karena kehadiran Tuhan membawa damai sejahtera dan menenteramkan hati dan pikiran kami di tengah-tengah kondisi yang saat ini tidak memungkinkan bersyukur Tuhan Tuhan menyertai kami dari awal tahun sehingga pada akhir tahun ini kami melihat bagaimana campur tangan dan penyertaan Tuhan itu beserta dengan kami Tuhan ketika kami berjalan bersama dengan Engkau kami berlari tetapi kami tidak menjadi lesu kami berjalan tetapi kami tidak menjadi lelah karena kami tahu kekuatan serta pengharapan itu terus Engkau anugerahkan kepada kami Bapak yang baik pada pagi hari ini jemaat Tuhan dimanapun mereka berada kiranya Tuhan menolong menyertai berkati menganugerahkan hikmat suka cita serta pengharapan kepada setiap kami di tengah-tengah masa-masa sulit yang kami hadapi kiranya damai sejahtera Tuhan itu selalu baru Engkau nyatakan bagi kami Tuhan kiranya Engkau juga menganugerahkan kepada kami kesehatan kekuatan hikmat di dalam menjalani seluruh kehidupan kami biarlah hari demi hari kami berjalan bersama dengan Engkau Allah yang memberikan kekuatan bagi kami terima kasih Bapak terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa Amin Saudara Selamat Natal dan kiranya suka cita damai sejahtera serta pengharapan Kristus terus menyertai kita God bless you selamat menikmati selamat menikmati